Assalamualaikum bunda, jumpa lagi dengan channel aku bunda nadira lofata Kali ini bunda mau share ide isian toples lebaran atau juga bisa dibuat cembilan setiap hari ya Yaitu kacang telur keribu Cara buatnya mudah banget, yang pertama aku siapkan ulekan atau cobek Aku kasih 2 butir bawang putih, kasih sedikit garam ya untuk menghaluskan Lalu haluskan aja bawang putihnya Seperti ini ya, kalau gak mau ngulek juga bisa pakai blender ya bund ya Oke yang baru bergabung dengan channel aku, mohon bantuannya untuk subscribe ya Yang sudah subscribe, terima kasih Ini bawang putihnya diulek atau dihaluskan sampai benar-benar halus ya bund ya Seperti ini, lalu sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya siapkan 1 buah wadah gitu ya, bisa baskom atau mangkok Lalu pecahkan 1 butir telur Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, mau merek apa aja boleh Terus ditambahkan 1,5 sendok makan gula pasir Lalu setelah itu dicampur aja pakai whisker, kalau di rumah gak ada whisker bisa pakai garpu juga bisa Yang penting sampai gulanya larut ya bund ya Oke setelah gulanya larut seperti ini, aku tambahkan ulekan bawang putih tadi yang udah kita haluskan tadi ya Dicampur sampai rata seperti ini Lalu aku masukkan kacang tanah, ini kering ya kacang tanahnya Sebanyak 250 gram atau 1 per 4 kacang tanah Diaduk sampai rata, biar semua terbaluri sama kocokan telurnya tadi ya Setelah itu, ini rahasianya biar kacang telurnya kriuk-kriuk dan tahan lama Dikasih tepung ketan, ini aku pakai sebanyak 7 sendok makan ya Ini aku kasihnya bertahap ya bund ya Jadi tidak pakai tepung-tepungnya lain, cuma pakai tepung ketan aja gitu ya Lalu diaduk aja, biar semuanya rata membaluri kacang-kacangnya tadi ya Ini aku masukkan sisa tepung ketannya Ini jangan ditambahin atau dikurangin, cukup 7 sendok makan untuk 250 gram kacang ya Ini untuk penampilannya memang seperti kurang tepung Cuma ini sudah cukup ya, nggak perlu ditambah tepung lagi Cukup seperti ini aja, diaduk sampai rata Seperti ini hasilnya Oke setelah itu, aku siapkan minyak goreng Ini aku pakenya gorengnya dengan api yang kecil Jadi jangan sampai pakai api besar ya, apinya kecil aja Jangan juga yang api sedang tapi kecil Ibarat kalau 1 sampai 10, kekuatannya cukup 2 aja lah gitu Ini harus sabar dalam menggorengnya Jadi memang cukup lama karena pakai api yang kecil banget ya Biar tidak gosong gitu Jangan lupa dipisah-pisahkan kalau masih ada yang gumpal ya bun ya Oke sambil diaduk-aduk aja pelan-pelan Jadi memang aku tuh harus super sabar ya Sekedar tips dari aku bunda Jadi kalau menggoreng kacang tanah itu Walaupun nanti sudah diangkat dari penggorengannya Si kacang tanah ini masih dalam proses memasak Jadi kita dalam menggoreng si kacang ini Jangan sampai yang kecoklatan banget ya Jadi cukup seperti ini aja Kita angkat, tiriskan, lalu diamkan Nah untuk masukkan ke toplesnya Nunggu kacang ini dingin terlebih dahulu ya bun ya Oh iya bunda jangan lupa di like, share, and comment ya Oke waktunya kita icip-icip Oke kita tes untuk kekeriukannya Ini asli wena dan renyah dah Selamat mencoba